selamat hari ini dari si dobi itu kamu ngadep kemana hei mana ulangnya sih kegulang dokter lagi sama kiko dan ibu sama bapak nah kali ini dokternya lengkap nih udah gitu kiko udah libur lebih dari dua minggu mau cek alergi kulitnya tuh yang bikin dia gagal gak berhenti sama dia mau terapi lagi hari ini ya kiko ya aku buntur lagi ya di laser ya kita jadi pemain band lagi dong penyanyi band gitu perjalanan menuju ke krama gading buat di depan gitu anak-anak masih tidur karena ini hari minggu untung nih kliniknya hari minggu tuh buka terus dokternya yang diperluin sama kiku lengkap ada jadi harus langsung hari ini juga ini susah mukanya ini gigit ya? ya ini gungus rasinya yang bersama bapak ini bisa gong dan tau gomot video ding 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 maut kenapa? kenapa kamu mau ngomel orang ya? hai deh ibu udah mau deket dari kelapa gading nih tuh dia, Batman kita udah sampe, oke saya? hope everything will be good artinya, mari sebelah New Art coy nih nama tempatnya, oke? Batman Banyak hari minggu pas ini enak ya, anak-anaknya itu dia, itu enak dulu, bu gemes banget sih dia centil banget sih nyam-nyam, nyam-nyam gemes, gemes cowok-cewek itu Wah, Kiku, kamu kalah ganteng ada yang cakep dia cakep banget dia mau mandi siapa namanya kak? ya, Pocky kaya gede banget berapa kilo dia? eh Kiku, kamu banyak yang bilang kamu cakep jangan so GR anda wah, kamu ganteng abis Pocky ah Kiku, kamu kalah oke, selamat mandi ya oke, selamat mandi ya kalau kita malah-mala, kalau mandi jangan malah-mala selamat mandi tuh, ini kan sih gak bisa diam sekali kamu ke masing-masing hmm we got that kering, kering, kering lu, aku jangan jadi senjatuh hati ya bener ya, korah ya iya ibu gaul ibu gaul, kamu mau ikutan mau ikutan ibu gaul lucu, gak banyak pertemuan dengan teman-teman baru gitu mau ikutan kamu mau ikutan main nih, ada pataknya dia tuh lagi kan gak ada butat uing, 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 uing kunci banget sih haisus Assalamualaikum jangan so ngambek anda kamu dikentutin dia, kamu selesai lho Kiku, udah dia sama ya, kalau disini ada yang mau aku buncur juga ini kenapa lagi bye bye, see you, cepet sembuh hai dokter, terimakasih lu ini dokter-dokternya semua gini hai dokter, Andika gak usah cuti-cuti lagi aku puisi jangan cuti-cuti terus terima nih kuncennya ibu maaf ya malam, malam, malam terus kamu kuncen kuncennya Kiku, cuman 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 ini 4,5 4,5 4,5 apa itu ya, ukur suhu ya oh no i can get it udah belum dok aku cuman gak tegak ngeliat lu di ojos pantat nyata tuh dia malam 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 udah belum 3,7,8 amin pinter sama ibu jadi ibu kan baru seminggu ini lepas obat tuh dok karena obatnya habis minggu lebih sih udah mau 2 minggu gak menghebat sih gatelnya gak hebat tapi tapi dia masih masih terus rontoknya juga gak banyak sih dok gak sebanyak dulu ya gak sebanyak dulu paling dia duduk dimana adalah sejumput gitu oh ini aja udah marah loh kamu iya maaf ya nak ayam ayam ini udah ketidak lihat sebelah eish 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 kamu lihat sebelah terkontifasi kiko ya iya dia ketrigger jadinya semua dia stand by loh karena kan dia bagian seninya sakit ya say jangan malam malam gak seboh dulu sih dok iya cuman ya pas kemarin berhenti obat udah mulai merah lagi kan iya nah itu dia jangan malah ya nak ada sesterina baik oke kita cek dulu kulitnya kiko ya oke dong mau diambil lagi sambal kubutin gak usah marah sama sesterina kamu sahabat pak hehehe sama ini pusu wanda ya maaf ya maaf ya malah maaf oh iya gendangnya sih gendangnya sih gendangnya sih gendangnya sih gendangnya sih kok mau tambah ganteng kalo malah-malah begitu waktu dia gendang ganteng ganteng lagi kesel lu bilang ganteng hehehe lagi di cek dulu obat jaga panjang untuk kucing itu biasanya kita ada dua ya hmm yang pertama steroid yang kedua namanya stiklosporin ini yang jaga panjang juga bisa dipakai iya dia ngeliatnya kayak ngerti aja kuliah nah steroid biasanya obat yang sifatnya kerjaannya cepat cepat jadi saya kasih sekarang 3 hari langsung bagus gitu kemarin kita pakai steroid bagus hasilnya kan keliatan mukanya kering gak ada kerak lagi iya nah cuma downside-nya obat ini ya downside-nya kalau dipakai jaga panjang ada beberapa efek samping yang bisa muncul bisa enggak belum tentu muncul ya tergantung dari pemakaian dosis tergantung dosis yang kita pakai selama dosis yang kita pakai bisa lebih redah daripada dosis normal itu harusnya masih aman pakai steroid yang enggak panjang tapi dengan penguasaan dokter ya gak termasuk obat kalau stiklosporin dia cenderung lebih aman dibandingkan steroid dibandingkan steroid dia jauh lebih aman cuma kekurangannya stiklosporin ada dua yang satu harga yang kedua efeknya munculnya lama dikasih 6-8 minggu itu biasanya baru kelihatan efeknya gitu dan tingkat suksesannya ini enggak 100% bang ya kalau steroid itu kan ya cepat dan efeknya bisa kurang lebih 90-100% dah bagus gitu kalau ini mungkin 60-80% efeknya jadi enggak semua kucing cocok cocok saya bilang tapi arkanya lumayan gede ya 60-80% kalau jawab ini paham ya pak iya lagi sedih kalau ya nomor 2 kurang lebih jadi estimasi harganya nah coba saya lihat dulu ya kiku beratnya 4,9 nama tadi ya 4,9 aduh aku ngerti 4,9 kali 7 itu tadi 5,7 5,7 5,7 tuh kan kiku cakup gini enggak salah jadi dikasih itu kurang lebih 4,6 juta untuk 100 untuk pemakaian berapa bulan 142 hari 142 hari jadi berapa bulan oh bulannya 3 bulanan 4,7 bulan pasannya 5 bulan 5 bulan berarti seharinya 48 ribu kurang lebih iya kurang lebih nah ini obatnya jadi kita bisa coba obat ini dengan tingkat yang susah sangat berusaha sampai 80% kalau misal si kiku terkontrol sama obat ini jangka panjang kasih aja enggak apa kasih enggak terlalu takut karena obat ini didesain untuk jangka panjang biar sama steroid yang dia tuh desainnya sebenernya lebih untuk alergian parah yang untuk menurunkan gejalanya sekarang juga biar bisa enggak metal gitu tapi jangka panjangnya sebenernya pakenya bagus ini yang lebih berakibat ke tumbuhnya kiku yang lebih impactnya ke tumbuhnya kiku yang lebih besar ini oh gitu jadi kalau buat saya misalnya kepencernaan gitu-gitu segala macam ginjal gitu-gitu iya kalau misalnya nggak terkontrol ya misalnya nggak ada rutin cek darah dosisnya di luar penguasaan dokter itu bisa muncul efek sampingnya tapi selamat dari bawa penguasaan dokter harusnya nggak terlalu nah jadi makanya kalau saya sebagai dokter kalau saya eh gue selamatnya saya harus milih obat saya pengennya cobain itu dengan tingkat kesuksesan 60-80% worth itu tercoba ini bukan obat lokal ya dok ini bukan obat lokal ya iya obat ini kita harus beli beli dari luar namanya sporing pun obatnya sirup bentuknya nggak tau deh kiku minum sirup bisa jadi saran dokter sebaiknya dengan kondisi kiku iya pada intinya kalau untuk kiku kita sarannya adalah ada satu obat yang dipakai jangka panjang namanya siklosporin cuman siklosporin ini biasanya obatnya efeknya lama bisa makan 6-8 minggu makanya di sementara waktu itu 6-8 minggu kita gabung dengan steroid dulu jadi dua obatnya kiku dua obatnya kiku betul cuman kekurangnya siklosporin itu jangka panjang adalah memang harganya ini lumayan mahal duing si stero nanti diminum kiku berapa lama dok? estimasi harapan saya nggak lebih dari 4 minggu harapan saya nanti pelan-pelan lepas tinggal si skor imun ya? betul itu harapan saya untuk ke depannya biasanya yang terjadi akan terlihat ada perubahan nggak dok? nggak kalinya yang pasti berkurang itu dulu sampai lukanya nggak basah target kita itu tapi pada prinsipnya kiku nggak bisa sembuh ya? sayangnya alergi nggak bisa sembuh cuma bisa kita kontrol anggapannya itu sama kayak orang diabetes sama hipertensi oh dan ini apakah bawaan dia dari lahir genetik atau? sama genetik dari lahir jadi dari genetik itu kiku udah punya yang namanya alergi betul alerginya alergi apa namanya? lingkungan namanya atofix syndrome atofix syndrome? ini namanya kecil banget ini namanya kecil banget tapi kiku masih beruntung dia alerginya masih kulit karena banyak kucing alerginya sampai sese nah has asyaah banyak sekarang aku untur dulu ya ya efek suci anak-anaknya efek ya hehehe manjuk banget anak ini maaf ya yang special yang penting gak gitu yang area sih hehehe 4 mg, 1,5 kg ini ini yang steroidnya ini berapa miligram itu? 4 mg tapi 1,5 kg jadi 6 mg totalnya oke ini di minimnya 1 kali sehari 1 kali sehari sama ini obat kucu sama ini obat kucu betul sambil nunggu obat ininya masuk ke Korea nunggu kabar dari dokter ya betul masih banyak kan dong kalau kesini ketemu banyak dogi-dogi gemes cepat semua ya om siapa namanya sih gemes siapa namanya om? siapa namanya om? Bobi Bobi eh sedap Bobi diantar itu ya kan dad sebenernya marah ya terus gua ikut campur sama meja pasir lain siapa yang tau ya kuku hehehe habis ini kita apa sus mau akupuntur ya laser itu ya ah kuku jadi penyanyi lagi dong hehehe sekarang treatment akupuntur apa namanya ya sus? laser akupuntur laser oh oke dan itulah yang akan dilakukan oleh sus terina ntar lagi dokter malah akan standby karena harus kena sinar laser jadi kasih kacamata hai dokter malah kesin banget ya habis ya habis ya masih habis 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 sakit cuman dia nya marah karena dia masih kayak laut aja hati-hati tapi tapi mungkin ada kali masih sakit sedikit mungkin mungkin masih gak nyaman aja kali ya iya 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 sampe nyamuk tuh iya betul tuh gak ada respon gua tolek gitu oh biasanya sebelumnya ini ya dok langsung iya iya oh betul diceknya gitu si kakek udah ketawa lah ga nyaman ya kiku maaf ya maaf dia takut ngapain bentar ya dia harus becah mata juga udah mulai ya dok? udah mulai? udah mulai? bicaranya ganteng tuh kali anak ibu ini ganteng tuh kali anak ibu nih ya 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 sebentar nah jangan gak boleh-gak boleh gitu kiku gitu no 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 nah itu cuma kaki loh hehehe hai jangan dong aneh kiki kalau di hewan rasanya apa sih dok kalau kena cinar laser itu eh aku kuntur rasanya kayak hangat-hangat gitu ya oh mungkin kalau dia sakit tuh kayak enggak makanya dia gak nyaman ya gitu itu semua ya gitu kalau di kuting kebanyakan mereka gak suka tapi kalau di anjing biasanya lebih demen sih oh gitu sampe tidur-tidur gitu oh gitu gue juga emang sih karena temennya lebih ada yang buksa udah gak usah kepo si kiku kiku tanah kepo ntar saya ini gak usah ya gimana dokter malah tadi kalau si kiku ini kondisinya itu tulang-belakangnya itu udah gak sakit kayak emang ku awal-awal akhirnya kan udah getting better dia tuh kayak syaraf kejepit gitu ya dok iya biasanya kalau syaraf kejepit itu kan kalau ada levelnya ya belia iya kalau misalkan levelnya udah tiga ke atas tuh biasanya udah ada paralisis lah yang gak bisa terlalu jalan kakinya mau giri susah dan lain-lain ini sebenarnya masih ringan tapi kalau misalkan di treatment dengan maksudnya sesuai biasanya nanti apa ya tidak akan getting worse lah oh oke ini sih udah mulai kalau kita udah berapa kali ya dok ada kali sebulan lebih ya ada eh lima kali ya dok ada ada lima kali ini kiku akan harusin lagi per seminggu sekali atau biasanya dimundurin oh gitu kalau misal dikira-kira sudah cukup itu gak perlu ya nggak usah seminggu sekali yaudah, nanti aku nunggu kabarnya dokter aja ya setelah aku kirim video dari rumah ya siap mau minta foto aku minta foto sama dokter Andeka udah pasti iya seolah minta foto baru termalap pasti termalap asolah ayo kita foto dulu dong tapi kalau ini bukanya lucu sekali sih aduh ini peyutnya aduh Ruh! Jangan so tau, lelaki! Kamu jangan so liat segeri gitu badannya! Sekarang ya, selesai Dia lagi ngamuk, utuh kesel Kesel lagi Guarnini, maaf ya Maaf ya, kaya kita pulang, oke? Semoga semua anak bul, lu harus merasakan sehat ya Terima kasih telah menonton!